Tapi aku sempet pengen give up Karena alasan kenapa aku kayak Aku kan pas terakhir audisi itu Pokoknya selama SMA-SMA itu aku udah gak mau ikut Aku udah ngerasa kayak Udah deh gue fokus belajar aja gitu Udah suka gitu Segini Segini keceng banget dong Dari masih mini Kira-kira Kalo segini umur berapa ya? 0,1 Aku 4 tahun segini Aku emang kurus segini legend Kamu pasti bercanda I like it Positive like Opal, opal, opal I may be batu beram Opal, opal, opal As positive as I can be As loving I can be Just like the stone Opal, opal, opal Hai Oval gengs Here's on Best Entertainment With me Cinta Dan sekarang aku sudah bersama Jebu Hai ini liat kemana ya Liat kemana ya Aku serasa Liat yang tengah Liat yang sana juga boleh Halo Apa kabar Jebu? Baik dan shock Shock Kenapa shock? Boleh kesel gak? Karena kita tiba-tiba udah di bus Aku jujur agak takut Jadi intinya kamu gak tau ya Kalau hari ini kamu akan Naik bis Opal Dan kita akan podcast Keliling Jakarta Aku pilih Tadi dia bilang Eh nanti Opalnya jaman ini Oke Terus aku lihat Kok kantor lo di parkiran? Kok kantor lo di parkiran? Kenapa lo unik banget? Terus dari jauh Aku kayak nyariin kan Tiba ada bus gede banget Terus ada muka gue Kayak No 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 Malu abis Terus aku datengin Ternyata kita disini Di dalamnya Iya Jadi ini surprise buat kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi dia gak tau Opal gengs Kalau kita podcastnya di bus Jadi dia cukup shock ya Namanya bus Dia karena di bus Iya Jadi bus entertainment Wow Gitu Seru kan? Iya semuanya Seru banget kan Mind blowing Mind blowing Oke By the way thank you aja bung Udah datang ke sini Terima kasih juga Selain shock happy dong Happy banget Happy kan? Karena aku gak pernah Keliling-keliling kayak gini Oh this is your first time Iya Malu banget Aku kayak wahana Aku kayak anak Kayak anak lagi field trip Iya Tapi special 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 Jebong Terima kasih Terima kasih Nah Ngomongin soal Jebong Pasti udah gak asing lagi Apalagi buat Opal gengs Dan termasuk aku Yang main tiktok Iya gak sih? Kayak Aku inget banget ya Jebong Itu masa-masa pandemi Iya Kayak kamu selalu Lewat di FYP aku Dan momen Konten kamu yang paling inget Tau gak apa? Apa tuh? Make me Kenapa ya? Iya gak sih? Kan Dark Horse Itu satu sama Kopi Dangdut kamu Iya Yang duet sama Siapa temen kamu Atap Iya atap Itu kayaknya gak terlupakan sih Di aku Padahal tuh udah lama banget ya Tapi orang tuh masih mikirnya kayak Seinget ini Seakan-akan kemarin ya Iya seakan-akan Kayak baru kemarin Tapi menurut aku time flies ya Cepet banget ya Cepet banget sih Tapi kayak kalo diinget Ingat Jebong gak? Ingat Yang nyanyi Dark Horse kan Itu yang paling Aku kira kayak itu udah Waktu-waktu yang sangat lama Gak 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 Karena menurut aku itu Ceritas banget sih Begitu kamu yang nyanyiin tuh Gak terlupakan gitu Coba dong dikit dong Gimana? Jujur by the way gue agak Takut ini jatuh ya Agak-agak kayak Menggemaskan Tapi tiba-tiba jatuh Gemba bumi Oke Coba dong kamu udah Horse bagian TikTok Pukul aku Pukul aku Jangan dong Jangan dong You say it disini Tapi gak kedengeran gak sih? Yaudah gini aja Satu dua tiga Malu deh gue Sumpah Tepuk tangan dong Opal Gangs Terima kasih Opal Gangs Eh namanya Opal Gangs Atau Opal Gangs Panggilannya Opal Gangs Nah Karena kamu sebenarnya kan Bahkan aku aja ingetnya tuh Kamu cover Dark Horse tadi tuh kan Iya-iya Nah terus akhirnya Kita mengikuti kamu Selama ini Aku cuma ikuti kamu Kamu udah sama Bass Boy Oh terima kasih Aku cukup dengerin kamu tau Oh iya Nah sekarang Sekarang kamu sudah punya lagu Sendiri yang sudah kamu ciptakan Dan bisa dibilang kamu lah Kamu sekarang itu Penyanyi lah ya Penyanyi amin Amin Nah berarti Pertama kali Awalnya kamu nyanyi tuh Sejak kapan? Udah suka? Dari segini Ah segini Kecual banget dong Dari masih mini Mini berani Kira-kira Mini jebong Kalau segini berapa ya Berat kamu? 0,11 Aku 4 tahun segini Aku emang kurus segini Oh Kamu pasti bercanda Aku 4 tahun Eh 3 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun segini Umur 4 tahun Umur 4 tahun Oke umur 4 tahun Kamu udah suka nyanyi Apakah kamu less vokal Atau karena keluarga kamu Memang menyanyi 4 tahun less vokal Jadi aku sebenernya Ini sebenernya masih misteri Aku tuh mulai nyanyi kapan Aku gak tau Oh misteri Yang aku tau Aku mulai less nyanyi tuh Umur 4 tahun Oh yang kamu ingat Gitu ya Tapi kamu gak tau Kalau ternyata kamu Satu nyanyi Kamu udah nyanyi Iya Satu tahun kamu udah nyanyi Pas keluar We don't know right We don't know We don't know right That's the mystery Yes Jadi kayak kata mama sih Karena dulu Karena papa aku suka nyanyi Oke Karena aku dari keluarga beta ya Oh Horus Jadi papa aku suka nyanyi Dia tuh suka banget Sama lagunya Raja Oh Raja Iya Terus papa aku kayak Dia sama kayak aku Semih budak gitu Jadi kayak kalau misalnya Volumenya tuh kayak Kalau bisa 500 Volumenya di dalam mobil 500 deh Jadi kalau bisa kenceng Kenceng banget ya Iya jadi gini banget Kayak orang-orang udah terganggu Tapi dia masih January Aku Gitu lah Nah katanya pas papa lagi Blasting musik itu Oke Aku tuh kayak ngikut-ngikut gitu loh Oh Jadi kayak Mungkin begitu Aku gak tau Aku gak inget Iya Tapi katanya sih aku ngikut-ngikut papa nyanyi gitu Terus akhirnya kata mama Kayak Aku ngeliat potensimu Terus dibawalah lah ke les nyanyi Oh I see Walaupun awal-awal masih nangis ya Kalau les namanya anak kecil Oh iya sih Takut-takut gitu pasti ada lah ya Udah boleh galak lagi awal-awal Iya tapi gudu vokal tuh identik dengan galak tuh kenapa ya Tapi mereka tegas mungkin Tegas maksudnya ya Tapi sebuah Anak kecil Anak kecil Aku masih unyit Aku cuma segini Iya iya Terus sebelumnya dia bilang kayak Aku gak boleh makan Aku langsung gitu Masa iya sih Pas untuk mimpi Kok gak boleh makan maksudnya dia Aku tuh kalau 30 menit sebelum nyanyi kan Iya dia lah jangan makan Oh oke Biasanya kan gak keluar gitu kan Gak enak Nah tapi kan dulu kita gak ngerti Kayak jadinya kan langsung menyendiri Langsung introvert Iya langsung tak Langsung diem gitu ya Padahal niatnya baik Anak juga masih kecel Jadi dimaklomi Jadi gak tau Apapun nyanyi kayak Apapun nangis Apapun nangis Apapun nangis Oh i love drama Iya i love drama Problematic Gak deh Gak bercanda Amit amit Bercanda Amit amit Tapi by the way Berarti mama papa kamu tuh Suka nyanyi Papa Oh papa Kalau mama memang Kayaknya dia tuh punya kayak I wanna be a superstar Tapi dia gak bisa nyanyi Oh papa kamu tuh suka nyanyi Karena memang dia hobi Atau Dia nyanyi di gereja juga Atau Enggak sih Kayak dia kayaknya hobi Kayak karena sama keluarganya Itu udah nyanyi semua Oh memang keluarga besarnya Suka menyanyi juga Tapi keluarga besar dari mama enggak Oh jadi keluarga besar papa ya Yes Berarti kalau ke kumul-kumul gitu Nyanyi dong masih Iya Rebutan Capek Oh capek Kalau mereka kayak Bau aku Oh oke Semuanya Bau aku gitu-gitu Mereka rebut rebutan Aku pribadi Aku stress Karena mereka kan Kayak kalau narik kita kan Kayak Ayo Ayo Terus cubet Kayak Ayo Terus aku kayak Stress Stress Terus aku cuma bahagia Aku disawar Jadi kayak kadang-kadang aku terima aja sih Karena walaupun aku nangis Aku gak mau Aku disawar Aku disawar kayak Oke aku nyanyi Iya This is the moment Tapi lagunya sama terus Oh lagunya sama terus Gitu ya Emang apa lagu jagoan kamu Ketika kamu kumpul bersama keluarga kamu Lagu pesta Batak Oke Jadi ngelukon Gitu pokoknya Itu lagu paling template Sebenernya Oke Kayak kalau orang Batak Denger itu kayak Oke gitu Kayak udah tau Iya template banget Template banget Sampai mamaku tuh Waktu itu udah pas aku kecil Kayak kamu bisa gak sih belajarnya Lagu Batak selain ini Kayak Kamu yang yuraku nyanyi Aku cuma melakukan Jangan kasih aku PR baru Gitu ya Walaupun lahirnya Karena dia mamaku Jadi aku cuma bisa Oke aku belajar Tetep ya Iya gak bisa dong Walaupun Haduh tapi Oke aku belajar Gitu ya Oke Oke Nah ngomongin soalnya Kamu tuh sempet Ikut Ajang pencarian bakat Betul Iya ya Gimana sih ceritanya Akhirnya kamu Mau mengikuti Ajang pencarian bakat tersebut Awalnya gak ngertinya Gitu-gitu Aku pertama kali Ikut audisi Oh itu first time kamu Apanya Ikut ajang pencarian bakat Umur 8 tahun First time kamu Umur 8 tahun Oke Terus akhirnya tiap tahun Nyobain Akhirnya tiap tahun nyobain Terus awalnya kan karena mama kan Oke Ikut aja ikut Coba aja gitu ya Terus aku kan gak paham gitu kan Sedangkan aku gak tau Kalau ternyata audisi Menyanyi itu Apalagi yang kayak Kalau di TV Dan lain-lain Itu capek ya Wak Capek ya Kan ngantri Itu gak sih yang kayak Kalau dari video kayak Hai kita gak sebahagia itu Woy Itu acting ya Itu acting lah Masa iya sih Lu disuruh ngantri Disitu 5 jam tetep Hai Kayaknya Udah capek Kita tuh udah capek Terus kayak Orang di sekitar Dan aku kan gak paham ya Oke Itu harus apa Tapi mungkin yang di sekitar aku Ada yang udah lebih gede Yang udah lebih paham Audisi Oke Kayak Gimana ya teman-teman Kayak dikelilingi zombie bernyanyi gitu Kayak aku gak tau nih Aku harus apa Oke Terus orang di sekitar aku tuh Latihan nyanyi kayak Mama Masuk kayak Oh aku dimana sih Gitu Ya semua orang hatihan nyanyi Tapi untung aja Aku tuh ditemenin mama Karena kan aku waktu itu Dulu tuh gak paham Aku kan pengennya Ya udah nyanyi-nyanyi aja Oke Aku gak tau kalau Kita tuh perlu audisi sepanjang ini Akhirnya karena ditemenin mama Mama yang ngantri ganti-gantian Oh oke Kayak mbak aku Aku bawa Kayak ganti-ganti-ganti Yang ngantri gitu loh Karena selama itu Bisa kayak Ngantri pagi baru ketemu sore Karena kan itu audisi bisa 2 hari Oke Satu kali orang datang Bisa ribuan Dan orang tuh ngantri ada Aku sih gak Gak dari subuh Tapi ada yang udah dari subuh kan Padahal misalnya baru dibuka Gate-nya dari jam 9 pagi Oke Kalau aku biasanya datang Ya jam 9 itu Biar dapet siang Tapi kan ada yang maunya Datang awal-awal Jadi datang dari jam 5 kan Bisa deh Gue sih gak punya energi buat itu Tapi salut banget ya Buat temen-temen yang kayak gitu Tapi Oke Ya akhirnya Tahun ke tahun nyobain lagi Nyobain lagi Ya begitu lagi Begitu lagi Begitu lagi Tapi apa Hikmah yang bisa kamu tarik Dari semua proses Selama kamu Mencoba terus Semuanya Never give up Walaupun Never give up That's right girls Always fail Tapi itu poinnya Tapi aku sempet pengen give up Karena alasan kenapa aku kayak Aku kan pas terakhir audisi itu Kapan ya Kapan terakhir audisi? Akhir audisi itu Aku Pokoknya selama SMA-SMA itu Aku udah gak mau ikut Aku udah ngerasa kayak Ah udah lah gue fokus Belajar aja Oke udah rasanya enough gitu ya Gue udah ditolak dari gue umur 8 tahun loh Kayak setahun aja gue udah audisi Berapa kali Oke maybe it's not my journey Oke mungkin juga disini Iya jadi daripada gue sibuk Bernyanyi Gue belajar buat Apa namanya itu Tes Iya tes aja buat masuk kuliah Oke Jadi aku udah gak ikut tuh kayak Audisi-audisi dari kayak Aku kelas 12 Oke Akhirnya masuk kuliah Nyanyinya cuma di kampus doang Oke Terus pandemi Udah aku udah gak audisi Paling ikut audisi online sekali Tapi abis itu aku TikTok Oke berarti selebihnya kamu lebih senang Mengekspresikan Nyanyi kamu tuh di TikTok ya Aku sebenernya emang udah konten dari SD sih Oh kamu tuh emang suka konten Iya tapi memang gak se Aku kan emang gak yang kayak Tiap hari gitu Oh oke oke Tapi memang suka upload konten musik tuh Dari SD Oh dari SD Kamu suka upload konten Oh my God Salud sih Salud sih Kamu termasuk konsisten Berarti Iya dari dulu tapi karena Bukan karena punya goal apapun Oh tapi memang senang Senang Upload nyanyi Karena kayak bingung ini mau ditaruh dimana Kita taruh Tapi kamu sadar gak sih Bahwa setiap kamu konten tuh Kamu tuh bikin orang ketawa Aku gak sadar Aku cuma Kayak kamu baca komen-komen dari temen-temen Yang nonton konten kamu Kamu pasti juga ikut kayak Iya Aku sebenernya kayak Gak merasa ada pikiran Kayak gue pengen bikin lo ketawa Iya 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 Emang karena pengen ngobrol aja Makanya aku Ngeliatnya kalau orang yang komen-komen itu Kayak temen SMA aku aja komen Kayak Hahaha Jadi kayak aku bales Iya iya Tapi kamu seneng gak sih Kayak orang-orang ternyata tuh seneng juga Nontonin kamu Aku seneng banget Aku seneng banget Mesti ya Karena kayak ketemu-temen baru Iya bener-bener-bener Karena mungkin kayak Rasanya kayak konten-konten aku Kita kan ngajak ngobrol Iya bener Jadi aku kayak Beneran ngajak hor-bro mereka Ngeror bro Gak apa-apa Sorry aku kayak suka Suka gimana-gimana gitu Mulutnya gak sinkron Atau mekanik kotak Tapi Tapi ini gak sih Seneng gak sih Ketika ada orang Ternyata yang nungguin banget loh Konten kamu Ayo dong upload lagi Aku seneng Tapi kadang-kadang tuh Aku jadi gak enak Kenapa? Belum guys Gue kayak Karena aku tuh Aku percaya Kalau aku bikin konten itu Mereka bisa Relate Bisa seneng Kalau misalnya Aku bikinnya pun Duga pakai energi yang sama Oh bener Tidak Maksudnya kamu tidak mau Dibuat Mengaksakan Gue lagi gimana Terus tiba-tiba Tiba-tiba kayak Haha temen-temen Tau gak sih Tiba-tiba aku kayak gitu Menurut aku Orang tuh bisa ngerasain lah Dan aku bukan orang yang Bertopeng gitu loh Paham gak sih? Kan ada tuh orang yang jago banget gitu loh Untuk menutupi energi asli dalam dirinya Kalau aku tuh gak bisa Itu mungkin kekurangan aku ya Tapi gak juga sih menurut aku Maksudnya kayak Kayaknya Kayaknya Plus minus mungkin Untuk di pekerjaan kamu Tapi apa yang kamu pilih Menurut aku Tidak sesuatu yang menjadi minus Tapi minusnya mungkin Kayak orang ngeliat aku Jadi kesannya kayak Moody atau apapun Tapi Benernya kayak Emang iya moody Tapi kayak Kadang-kadang aku tuh Kalau pernah nyoba gitu Bilih konten dalam keadaan hati tuh Kayak gak sesuai dengan konten Yang mau aku buat Oke Dan akhirnya gak deliver Ke mereka dengan enak juga Iya-iya bener-bener Tapi bener sih Apapun yang dibuat Dari hati dengan Energi yang sama Nyampenya juga kan pasti sama Iya Jadi mungkin kadang-kadang Jadi deg-degan Kalau mereka kayak Ngecat-ngecat gitu Nagih gitu ya Mana-mana-mana-mana Kayak Gitu Aku jadi gak enak gitu loh Maksudnya Aku paham Mereka juga nungguin Tapi aku juga maunya Mereka menerima konten yang Dimana aku juga Lagi seneng-senengnya Oh i see Nah ngomongin soal konten TikTok kamu Yang tadi aku bilang Salah satunya kan Kopi Dangdut tuh viral banget Saat itu kan Terus kamu Nyanyinya bareng Sama Arshav Terus juga sempet kan Cover-cover sama Gita Iya Kalian bertiga tuh Emang udah kenal Belom-belom Jadi gimana tuh bisa Akhirnya nyanyi bareng Kenal itu Gara-gara TikTok Oke Jadi kenalnya gara-gara TikTok Jadi beberapa Content Creator musik itu Memang suka Pas jaman-jaman itu ya Oke Walaupun sampai sekarang Kita juga masih kadang-kadang Keep in touch Tapi memang gak se-intense dulu Mungkin karena kesibukan Ada beda ya Ada yang udah Gak update di Jadi Content Creator lagi Ada yang sibuk jadi musisi Ada yang sibuk Masuk TV Ada yang sibuk sini Dia lagu Kan kamu tuh Sempet juga masuk Tiga nominasi TikTok Awards Indonesia 2020 Buat 20 Emang ya Oh iya 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 kan Ih dia lupa Beneran short to my worst Jepuk Oh iya bener-bener Terus juga tuh rasanya Rasanya Senang Senang Kayak kamu pasti switchers gak sih Aku waktu itu bingung juga sih Kayak Wah Iya gitu Kayak This is true Karena aku kan gak pernah Dari kakak word-word gitu Iya iya Lagi-lagi awkward Jadi mulai nyanyi di TikTok Terus memutuskan sekarang Akhirnya jadi penyanyi Itu akhirnya gimana Kalau Maksudnya akhirnya kamu Oke mateng deh nih Buat lagu gitu Sebenernya kalo buat lagu kan Dari dulu ya Oh dari dulu sebenernya udah buat Iya tapi buat dari pribadi Gak pernah aku Oh gak pernah kamu expose Gak 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 apa Kayak emang suka nulis Emang suka nulis Aja dan kamu udah melakukan itu Sejak lama Iya dan dulu tuh Suka bikin kota-kota juga Nulisan lagu buat temen Oh sweet Coba aku udah jadi temen aja Bung saat itu Jadi mereka naruh kata apa nih Nanti aku bikin ini Ah serius gak sih Iya 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 Tapi temen-temen aku doang Cuma bener-bener temen yang kamu kenal Iya karena kan Instagram aku Isinya cuma temen-temen doang Iya sih bener sih Iya Jadi Oke Apa sih tadi aku udah lupakan tuh Berangkat dari situ Udah bikin lagu sejak lama Tapi gak di expose Oh iya 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 Sorry sorry Aku suka kayak Shirt to memory Kamu temennya Nimo ya Sorry 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 Terus Eh Dori Dori makanya temen Nimo Shirt to memory Gironi tuh inget gue Gironi tuh inget Sorry Oke Nah Selain kamu Selain kamu Suka nyanyi Di Tik Tok Di Youtube juga Iya kan Sering juga tuh sama Gita Bener Cover-cover lagu Sekarang mulai serius nyanyi Udah ngeluarin IP Yang berjudul Metro Metro Kenapa namanya Metro This is girl Metro karena ini Inspirasinya Lihat sekitar This is Metropolitan Iya betul Oh you're the Metropolitan girl Wow gak begitu juga sih Beneran ya agak-agak Cewek suburban ya Karena kan sih Getinggal di Cakung Agak kurang Metro ya Agak kurang menang selatan Oke Cakung girl Cakung girl Public girl Public girl Oh inspirasinya dari sini Iya Dari kamu melihat Karena Sebenernya Metro itu Diambil dari kata Metropolitan Oh betul Aku bener Bener Oke Jadi Cerita di dalam IP nya adalah Kumpulan Cerita-cerita Aku Atau yang aku denger Dari teman-teman aku Atau pergaulan aku Sebagai Cewek umur 20-an Yang lagi Bekerja Dan Berteman Dan tinggal di kota Metropolitan Oh Jadi itu Inspirasinya Jebu Jadi real life situation Real life situation Genre yang kamu Ini apa? Agak Campur aduk ya Saya sendiri juga gak tau Tapi Mostly Lebih banyak Influence ke R&B Oh R&B Oke Iya R&B Aku udah nonton video klipnya Yang Ibu Itu kamu keren banget kan Di kembangnya kayak aku ini kan Iya bener Makasih ya Seakan-akan kamu lagi tribut gitu Iya Seakan-akan aku e-cosplay jadi jebung Di video ke-1 Tapi iya Jadi banyak Genre 2000-an Oh oke Yang kamu influence Yang ter-influence ke lagu-lagu kamu Tapi akhir-akhirnya di IP nya juga Random sih Kayak ada lagu yang lebih pop Oke Ada yang hip-hop gitu Ada yang R&B Ada yang house Oke Tapi Memang Kalau dari suara saya Cara nyanyi ini kayak R&B sih Aku setuju Suara kamu tuh R&B banget menurut aku Iya Terima kasih Nah dari 6 lagu kamu di IP Yang tadi aku bilang Ibu itu Aku udah dengerin lagunya Dan udah Nonton video klipnya Menurutku Liriknya cukup unik Kenapa? Kamu bisa ceritain gak Maksud lagu ini tuh apa sebenarnya? Ini soal saya Menghempas jauh Lagi-lagi Yang mendekati Perempuan Oke Dengan Menyombongkan Haruta ibunya Menyombongkan Nah Ada kata-kata Terbiasa disuap Ibunya Terbiasa disuap ibunya Cintanya tertolak Marah Dan menangis Saat dari mami Oh Jadi Gara-gara itu Inspirasinya Tapi orang tuh yang kayak Ngarasanya Mungkin aku ngomongin Anak mami gitu ya Iya-iya Sebenarnya aku gak apa-apa Aku sebenarnya suka Suka sama cowok anak mami gitu Oh you like Gak suka juga sih Maksudnya kayak aku suka Kalo ngeliat ada cowok Yang mencintai ibunya Ibunya sebegitunya Iya dong Tapi aku juga sih Dia kan respect perempuan Benar-benar Tapi aku gak suka Kalo misalnya Di modal dia Value dia Untuk mendekati perempuan itu Cuma Harta ibunya aja Oh That's the song Iya Bukan yang kayak Kalo kamu sayang sama ibu kamu Kamu anak mami Aku gak suka Bukan gitu Oh bukan gitu apa Gengs Aku suka sama mamah aku Suka Aku sayang banget sama mamah aku Dan aku bangga dan aku Memperlihatin bahwa aku sayang sama mamah aku Dan aku juga pengen punya pasangan nih Yang juga sayang sama mamahnya Oh i see Karena itu respect perempuan Aku setuju banget Kalo dia gak respect sama ibunya Gimana mau respect sama gue That's right That's the point That's fine Kamu kan tadi ngomong nih Kalo kamu Biasanya menciptakan lagu Dari requestan temen-temen kamu Kan sekarang kita udah jadi temen Kita jadi temen Aku mau kamu Nyanyi Dari kata-kata yang aku kasih Boleh Semoga masih bisa ya Itu udah lama banget gak aku lakuin Ih Aku suka banget games ini Oke Kamu gak pressure kan Enggak gak Mesti kamu jago kan Ah gak tau Oke Yang pertama Yang pertama Kata-katanya adalah Opal Opal This The best Best Iya kan Kata-katanya opal Iya Opal artinya apa ya Opal itu sebenarnya dari batu Oh iya Sebuah batu yang Intinya dia batu yang memberikan Aura positif Oh iya serius Yes Oh kayak batu Batu kayak Jimat gitu Not jimat Like batu Aki Nih batu-batu yang bisa dicincin Oh jadi nama batu aki gitu Gemstone Gemstone Aki tuh gemstone gak sih Iya Tapi bisa dibilang Aki tuh gemstone juga Jadi itu gemstone Opal itu kayak ruby Iya that's right That's right Yang punya meaning menyeberikan hal yang baik Aura positif That's the misi of kita Oh gila Keren gak sih Gauh deh Gauh kan Let's go Keep the song Tapi aku butuh waktu berfit Iya oke aku kasih waktu Tenang aja Kita masih jauh perjalanannya Mengitari Jakarta ini Oke opal Bisa gak Tata-tata Iya Kau aku ikut deg-dekat Aku agak pelupa ya Iya Jadi aku harus menulis diri Iya gak apa-apa Betul gak Atau kamu butuh media sesuatu yang Tidak 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 Ini aku udah bisa Aku udah bisa Oke oke Aku memang butuh waktu Iya oke let's go One Two Three Go I like it positive Like opal 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 I may be batu beram Opal 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 As positive as I can be As loving I can be I just like the stone Opal 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 Iya Dan ada satu lagu tuh yang Kamu bikin dari fans kamu ya Maksudnya kayak terinspirasi Ada gak Oh iya 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 beneran aku lupa aku jadi takut Iya 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 Maksudnya gini loh Kayak aku udah di briefing nih Takutnya kayak Ini pertanyaannya salah nih Taunya dia yang lupa Enggak aku udah aku tau Iya Kayak Lagu Hua Iya Jadi itu dua aku bikin question box Oke Question box kayak Taruh drop satu kata nanti gue bikin lagu Terus aku Terus ada yang request tulisannya Hua Gitu doang Terus kamu terinspirasi Aku bikin lagu Semua ini orang unik banget ya Dia terinspirasi dari kata-kata Hua Coba itu aku Hua Apa ya Gitu Jadi aku kan kayak Ih Hua apa ya Hua tuh kayak orang kaget kan Hua gitu Terus akhirnya dibikin Jadi itu Jadi itu karya ya Iya karya Gila Aku beneran bangga banget sama kamu Terima kasih Kamu keren banget Aku boleh ngefans banget gak sih Gak punya jawaban Hahaha Oke Jebuk apa yang mau kamu sampaikan Melalui IP kamu ini Sebenernya lewat IP ini Aku pengennya Temen-temen tuh bisa Hmm Karena gini Kayak aku ngerasa Tinggal di Kota metropolitan gitu kan Rasanya kayak Ih gua gak relate gitu Buat beberapa orang Kayak gue pribadi juga gak relate gitu Kayak gue disupur biar guys Tapi Aku merasa kayak Kalo ngomongin soal pergaulan Oke Dan lain-lain Kita tuh kayak seakan-akan punya Apa ya Apa yang aku rasain tuh Kayaknya banyak orang yang rasain juga Oh Jadi aku pengen Mungkin orang Banyak melihat refleksi Pergaulan dan kehidupannya Di lagu-lagu aku Hmm Jadi mungkin bisa ngerasa kayak Ih gue tuh gitu Oh oke Karena sebenernya Lagu Metro ini aku gak ada pikir panjang kayak Wah gue pengen orang merasakan seperti ini Aku cuma pengen orang tuh Have fun aja Makanya lagu-lagunya tuh Very very dancey Oh Kamu cuma Mau mereka Have fun dan yaudah Iya Kayak enjoy aja gitu Bener enjoy your life As a Young People aja Oh oke Karena kan ini sangat-sangat youth banget ya Iya 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 Kayak temanya Bener-bener tapi aku setuju sih Iya jadi kayak sebagai anak muda Ya lu Cugetin aja gitu Dan aku sebenernya Concern aku awal adalah Karena aku tuh pengen banget bikin lagu Yang Orang Indonesia tuh bisa relate Tapi bisa dijogetin juga gitu loh Jadi kita gak mulu-mulu sedih gitu loh Oh oke Itu the reason juga kenapa pemilihan kata yang kamu beli tuh mudah dicerna ya Iya Gitu loh Karena aku juga Selama ini soalnya aku kalau misalnya pengen kayak Ih gue pengen lagi feel confident feel sexy nih Kayak dengerinnya lagu luar gitu kan Sedangkan kayak Budaya yang dibawa di lirik-liriknya pun aku gak relate kan sebenernya Iya sih bener-bener-bener Jadi aku pengen mereka tuh di rumah bisa kayak Oh I feel good I feel good Tapi kayak mereka ngeliat diri mereka sendiri di lagu itu Oh i see Wow nice banget pesan yang pengen dibawa dari EP ini Nah kalau diibadatkan makanan Makanan EP ini seperti apa? Seperti Apa ya? Mungkin Rizal Rizal Why Rizal? Crunchy Crunchy Unexpected dalam-dalam tiba-tiba bisa jadi Karena Rizal tuh Unexpected though Iya tapi kita gak tau dalemnya apa Dalemnya apa? Bisa jadi Rizal bihun Kita gak tau tiba-tiba kita kaget sendiri Bener-bener Tiba-tiba Rizal sayur Bener-bener Rizal mayo Bener Oh ini isinya apa? Pertanyaannya gitu kan Iya itu selalu gitu Ini isinya apa? Makan aja dulu Biar tau tau rasanya Nah coba dong kasih tau ke Opal Gangs yang sekarang lagi nonton kamu Buat dengerin EP kamu Apa? Gue tuh paling bad banget kan kayak gini-gini Opal Gangs Yuhuuu Hai Opal Gangs Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Bisa 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 Yuh One, two, three Oke Ayah Hai Opal Gangs Jangan lupa buat dengerin EP terbaru gue Metro Gue Jebung Hahaha Hai Opal Gangs Gue Jebung Jangan lupa Cut to Cut to Okay rolling And action Hai Opal Gangs Gue Jebung Jangan lupa buat dengerin EP terbaru gue Judulnya Metro Di digital streaming platform Semuanya ada Jangan lupa buat nonton Music videonya juga Di YouTube channelnya Acuan Entertainment Okay Terima kasih Jebung Terima kasih juga Sudah ngobrol-ngobrol hari ini Di bus nya Opal Di Bustertainment Thank you Opal Gangs yang udah nonton Jangan lupa follow semua social medianya Opal Di at opal underscore id Sampai bertemu di Bustertainment selanjutnya Bye bye Bye